Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita akan bermain lagi Roblox Bloxfruits Namanya sudah berubah menjadi Bloxfruits teman-teman, bukan Bloxpiece lagi Sebenernya gue udah tau sih waktu pertama kali dia berubah nama jadi Bloxfruits ya Cuman emang di video sebelumnya tuh gue bener-bener lupa, jadi gue nyebutnya Bloxpiece Padahal sebenernya namanya udah berubah Jadi Bloxfruits Oke jadi di video kali ini gue akan memberikan kepada kalian Top 5 Logia Devil Fruit ya Kita mulai dari Logia dulu ya Di video saya ini gue akan buat lagi Top 5 Paramesia Dan jika nanti ada update lagi ya, update ke 10 buah Zoan mungkin ya Kalau muncul buah Zoan, gue akan dibuat juga Top 5 Zoan Devil Fruit Tapi karena Zoan nya disini baru 2, Human-Human Buddha ya Sama Phoenix, jadi gue gak bisa buat Top 5 ya Nah buah-buah Iblis Logia ini gue akan nilai dari Damage, lalu dari skill-skillnya, lalu dari kemampuannya untuk Farming atau untuk PVP Tapi perlu kalian ingat ya teman-teman, ini hanyalah opini gue Sekali lagi ini opini gue ya, jadi pendapat gue pribadi Jadi kalau kalian punya daftar Top 5 Logia Fruit kalian sendiri, kalian komennya di bawah So let's begin Alright teman-teman, jadi di nomor kelima ya teman-teman Gue akan memberikan Merah-merah Nomi atau Flame-Flame Fruit ya Oke kita akan mulai dari segi Damage dulu ya Menurut gue buah Merah-merah Nomi ini Damagenya masih di atas pika-pika teman-teman Itu yang membuat gue memilih di posisi kelima ini merah-merah ya Karena memang Damagenya sakit banget Terutama yang Fire Bullet sama Fire Bomb Ini ya, di skill yang pertama dia sama di skill terakhir Gue gak ngerti sih, ini ya skill pertama ini sakit banget loh teman-teman Kalau kalian kena semua ya, karena dia kan bentuknya Project Kill gitu ya Dan banyak Kalau kalian kena semua itu, ampun sakit Mungkin kalau skill 1-nya Merah-merah ini kena semua Mungkin itu bisa menyamai Damagenya skill 3-nya Rumble Kalian kebayang gak itu betapa sakitnya itu Kalau kena skill 1-nya semua ya Tapi memang agak susah sih, karena Sebenernya gampang banget dihindari skill 1-nya Merah-merah ini Tapi kalau misalnya dia sembunyi-sembunyi gitu kan Kalian gak nyadar, tiba-tiba kalian bisa pakai skill 1 Bisa jadi kalian kena 1-shot Langsung mati ya, bisa jadi Kalau kalian masih levelnya di bawah dia Karena memang ia sesakit itu gitu Kalau damage dari skill keduanya yang Fire Beam atau Fire Fist ya Damagenya juga lumayan sakit sih teman-teman Tapi masih jauh lebih sakit yang skill pertama ya, karena gue udah pernah nyoba sendiri sih Kalau skill kedua ini lebih ke sisi sih Lebih ke arah sisi atau crowd control ya Tapi masih punya damage juga, damage-nya juga lumayan Gak cupu-cupu banget gitu damage-nya Tapi lebih ke arah crowd control aja sih Kalau skill 2-nya merah-merah ini kan Kayak terbangin musuhnya ya, atau knockdown gitu kan Mirip-mirip kayak ininya bazooka, skillnya bazooka Yang pertama nih, yang alpha wave Mirip banget kayak gitu, tapi damage-nya jauh lebih sakit ya jelas ya Untuk yang Fire Beam sendiri atau Fire Pillar sendiri Sebenarnya gue jarang pakai sih Kalau misalnya pakai buat PvP ya Gue jarang pakai Tapi kalau farming, ini enak banget juga yang Fire Beam ini Karena ya di satu tempat gitu doang ya Dan dia gak mentalin musuhnya kemana-mana Jadi itu bagus banget sih Nah kalau buah merah-merah ini Kalau menurut gue lebih bagusnya untuk cocoknya Farming sih temen-temen Masih ke arah farming ya Karena memang skill-skillnya kebanyakan area Dan memang gak terlalu banyak sisi Yang ada sisi tuh paling cuman skill kedua Sama mungkin di skill yang terakhir Fire Bomb ya Atau Dayen Kai ya Namanya apa sih dulu gue lupa deh Pokoknya ya begitulah Jadi skill ini untuk farming oke Oke banget Untuk PvP juga sebenarnya masih oke Kalau itu orang jago untuk menain skill 1 ya Karena skill 1-nya ini sebenarnya yang sakit Skill pertamanya Fire Bullets ya Oke jadi Untuk mobilitasnya sendiri ya Atau ya buat pindah-pindah tempat gitu ya Waktu PvP atau mungkin Kalian lagi muter-muter untuk nyari Devil Fruit Ini bagus juga buah merah-merah ini Karena dia punya Fire Flight Walaupun terbangnya gak secepat Cahaya ya jelas lah ya Dan ini juga terbangnya masih Lebih cepat bahkan dari Sand Atau Magma ya Dia masih lebih cepat dari Magma atau Sand Kalau menurut gue ya Karena gue udah pernah pake Jadi ya menurut gue Dia terbangnya masih lebih cepat Daripada 2 Devil Fruit itu Jadi ini Emang bagus sih buah api-api ini Buah-buah merah-merah ya Kalau kalian mau ambil ini juga harganya murah kok Harganya cuma 250 ribu di stock ya Ini kayak gini sekarang nih Ini kalian bisa langsung beli aja nih Oke itu dia Buah Iblis Logia di urutan kelima ya teman-teman Kita pindah ke buah Iblis Logia urutan keempat Oke untuk urutan keempat buah Logia Gue pilih Dark Dark ya Atau Yami Yami Numi Kalau dari segi damage Ini masih di atas merah-merah jelas ya Karena gue taruh dia di posisi keempat Dari segi damage Mantap Sangat-sangat mantap ya Pernah ada mitos ya katanya Kalau buah ini tuh Memberikan 2 kali damage ke musuh kita ya Cuma gue gak tau sih itu bener apa enggak Jadi ya damage kalian Dikali 2 gitu Kalau kalian pake Dark Dark ini ya Kemusuh kalian Mau itu ngelawan boss Ngelawan NPC Atau ngelawan orang Cuma gue gak tau itu bener apa enggak Gue rasa sih itu mitos doang sih Mungkin karena Mereka ngiranya Kok gila ini Buah Dark Dark sakit banget ya Dia mungkin ngiranya kayak gitu ya Tapi emang dasarnya Buah Dark Dark ini sakit gitu Di semua-semua skillnya tuh Emang sakit banget teman-teman Terutama Di skill terakhirnya ya Dark Matter Ini Menurut gue salah satu Skill terbaik Di game Block Struts ini Salah satu Skill buah iblis terbaik ya Nah sebenernya Dark Matter ini tuh Mirip banget sama Skill terakhirnya Flame Flame Yang Fire Bomb ya Atau Dai Yenka ya Tapi bedanya teman-teman Kalau Yami-yami ini Kalau kena musuh Dia tuh Akan menyerap musuhnya gitu loh Dia kayak Kayak jadi magnet Buat musuhnya gitu Musuhnya jadi Dia tuh musuhnya tuh jadi kayak Kehisap Ketengah-tengah Dark Matternya Teman-teman Jadi Ini sangat berguna banget sih Kalau buat PvP ya Dan ini Hitboxnya pun Cukup luas ya Gak ini banget Apa sih Gak kecil loh Hitboxnya Dark Matter ini Ini besar sebenernya Dan ini Cukup gampang untuk dikenain Kalau kalian pake ini Buat PvP ya Lalu di beberapa skillnya juga Kayak Black Hole Dan Black Spiral Itu dua-duanya sakit ya Dan Sangat bagus Kalau kalian pake untuk PvP Apalagi skill pertamanya ya Ini skill pertamanya juga mirip banget sama Flame-flame Atau merah-merah ya Mirip banget sama Fire Bullet Jadi kayak keluarin Projectile gitu Terus-terusan ya Dan itu kalian bisa arahin Ketika kalian pake skillnya Kalian bisa arahin kemana aja Memang skill-skill Macam kayak gini tuh Agak susah dipake Untuk PvP ya Jujur aja Memang agak susah dipake untuk PvP Gue biasanya kalo Pake Dark Dark Atau gue misalnya pake Flame-flame Skill pertamanya yang kayak begini tuh Biasanya gue pake untuk farming temen-temen Karena memang damage-nya juga sakit ya Ini damage-nya sakit loh Mungkin setara sama Fire Bullet ya Gue belum pernah Ngecek banget sih Tapi ya mungkin setara lah temen-temen Kalau untuk yang skill Black Spiral Black Hole ini memang Sakit Sangat sakit bahkan ya Kalau kena Dan paling gampang banget Untuk dikenain sebenernya Kalau kalian PvP atau Kalian farming ya Karena yang Black Hole ini Ini hitboxnya gede banget sih Dia kayak luas gitu Kalau kalian pernah ngelawan Dark Beard ya Ya kalian pasti Tau lah ya Gimana Black Hole ya Sakit banget kan Yang Black Spiral juga enak ya temen-temen Karena Ketika kalian pake Black Spiral ini tuh Musuhnya jadi kayak nempel Ke tangan kalian Dan itu sakit banget sih Dan di-revame kali ini temen-temen Di-revame ya Buah Dark-Dark Ketika kalian pake Black Spiral Itu bisa Pake dimana aja gitu Kalian gak harus deket ya temen-temen Jadi Musuhnya jauh pun Kalian pake Black Spiral tuh Tiba-tiba muncul Kayak Black Hole di udara gitu loh Dan itu sangat keren sih Kalau menurut gue Untuk PvP ya Itu sangat OP loh Kalian bisa kombo itu Dengan yang lain gitu kan Kalau dulu kan Kalian Pake Black Spiral ini Mesti deket musuhnya kan Dan kalian ya Mesti bawa Black Spiralnya gitu Atau musuhnya Sekarang enggak Kalian cukup pake Black Spiral Kemana aja gitu ya Ketempat musuhnya Lalu kalian bisa jalan-jalan bebas Jadi ini cukup OP sih Sebenernya temen-temen ya Maka itu dia Gue taro di Posisi keempat Dari daftar Top 5 Buah Logia Menurut gue ya Karena memang Untuk Farming juga bagus Walaupun ya Yang skill terakhir Yang paling sakit nih Yang Dark Matter ini Gue gak sarankan kalian Untuk Farming ya Karena Ketika musuhnya Udah bersatu gitu Terus kalian pake Dark Matter Mereka akan nyerap Semua musuhnya Dan mentalin musuhnya Kemana-mana Dan itu sangat Sulit ya Jangan Lebih baik jangan deh Apalagi kalo kalian Farmingnya disanda gitu ya Itu Kalo kalian pake Dark Matter Udah musuhnya Terbang kemana-mana Nyangkut di batu lah Jadi susah kan Jadi kalo mau pake Buah Dark Dark Itu kalian farming Pake yang skill pertama Atau skill kedua Atau skill ketiga Karena ini memang Top banget sih Untuk Farming Oke Itu dia Di posisi keempat Buah Yami Yami No Mi Atau Dark Dark ya Kita move ke Posisi ketiga Ini dia temen-temen Di posisi ketiga ada Rumble Rumble Atau Guru-Guru No Mi Ya temen-temen Yang dimakan Sama Enel Oke Kalo dari segi damage Ya Kalian tau lah ya Kalo kalian user Guru-Guru Kemungkinan besar Kalian emang Ngefans banget Sama Enel Atau kalian memang Suka banget Sama damage Karena memang Damagenya ini Luar biasa besar Terutama di Skill keempat Dan skill ketiga ya Kalo kalian berhasil Kombo itu ke musuh kalian Setengah darah Mungkin hilang Setengah darah Itu pasti hilang Sebenarnya ya Karena memang Sesakit itu Temen-temen Kalo dari skill-skillnya sendiri Skill pertamanya Rumble ini ya Gimana ya Gak Gak susah Gak gampang sih Untuk dikenainnya ya Jadi ya Normal Normal-normal aja sih Sebenarnya dipakainya Cuma memang Range-nya gak begitu jauh ya Yang skill pertama ini Rumble Dragon Kalo gak salah namanya Itu kayak Kalian ngelempar Projectile Dan kalo kena musuh Dia meledak gitu kan Gak kalau kena musuh Meledak sih ya Meledak sih pasti Jadi Kalo misalnya gak kena pun Dia meledak ya Dan ketika dia meledak Dia nge-delay damage area ya Tapi ya gak besar-besar banget ya Sekali lagi Range-nya dia tuh gak besar Hitbox-nya tuh gak besar Jaraknya pun Gak begitu jauh sih Kalo menurut gue Ya lumayan sih Kalo kalian pakein untuk PVP ya Tapi kalo Kalian misalnya ngelawan User pake Pika-Pika Nomi Pake Light Ya itu agak susah sih Kalo kalian mau pakein Skill pertamanya ini ya Rumble Dragon Jadi Kalo dari segi damage-nya sih Sakit ya Di skill pertama ini Cuman memang agak susah Kalo ke PVP Jadi memang lebih cocoknya Buat farming sih Yang skill pertama ini Nah untuk skill kedua ya Temen-temen Ini juga lumayan sakit ya Dia kayak Saman petir dari atas gitu loh Dan itu banyak Areanya pun luas ya Hitbox-nya tuh luas temen-temen Dia tuh kayak Mirip banget sama skill pertama Tapi kalo skill pertama Kedepan Ini ke bawah temen-temen Namanya adalah Sky Thunder ya Dan itu kalo kena musuh kalian Damage-nya tuh mantap sekali Temen-temen Mungkin Kalo Status Demon Fruit kalian Full ya Mentok ya Itu mungkin nge-deal Sekitar 1400 mungkin Atau 1300 damage-nya Ya Lumayan banget ya Lumayan banget loh tuh 1300-1400 tuh damage-nya lumayan sekali Untuk skill kedua ya Dan ini cukup gampang sih Di gunanya ini Kalian cuman Ya udah nge-spawn aja Dia langsung kayak Instant kok Dia instant pakainya Jadi gak perlu delay ya Nah untuk skill ketiganya sendiri Sama skill keempat ya Ini nih yang Agak berbahaya temen-temen Karena kedua skill ini nih Butuh delay Waktu casting skill ya Waktu kalian nge-cast skillnya itu Dia delay ya Dan itu cukup lama sih Temen-temen Kalo kalian miss Itu bisa jadi sangat fatal Untuk kalian ya Skill ketiga dan skill keempat ini Casting time-nya lumayan cukup lama Sekitar 2 detik gitu 2 detik atau 3 detik gitu Gue lupa deh Kalo kalian user goro-goro Atau user rambel-rambel Kalian komen di bawah lah ya Kalo dari segi damage temen-temen Wah Gak usah ditanyakan lagi ya Skill ketiga ini Sakit Parah Parah kalo kena Mungkin kalian bisa 1600-1800 kalo kena ya Dan itu dia damage per second Temen-temen Jadi gak Gak langsung instan Kayak sky thunder ya Enggak Dia tuh ketika Kena ke kalian Itu kalian naik ke atas ya Udah ada sisinya Sakit lagi kan Parah ini Ini parah banget Sumpah skill ini Dan itu kalian bener-bener Gak bisa ngapa-ngapain Kalo kalian udah Naik ke udara Pake skill ketiga Itu kalian udah Ya tamat aja udah Karena dia bakal Kombo kalian Dengan skill keempatnya Dia langsung lompat ke udara Langsung bikin kayak spirit bomb gitu Dia lempar ke kalian Dan itu damage nya Overtime lagi Damage overtime lagi Jadi ya double ya Damage overtime nya Dari skill ketiga Lalu di skill keempat Dan di skill keempat ini temen-temen Di thunder bomb Itu kalian kena CC lagi ya Kalian kayak keangkat sedikit lagi ke atas gitu loh Jadi Ini gue emang Parah sih kalo buat PvP Gue Akuin aja emang Gue ini parah banget buat PvP Udah sakit Dan CC nya tuh CC nya tuh Tipe-tipe ngeselin gitu loh CC nya Kalo kayak CC cuman knockback gitu kan gampang ya Bisa dihindari gampang Nah ini enggak Kalo kalian naik ke atas Udah pasrah Gak bisa ngapa-ngapain coy Kalo udah kena skill ketiga Itu udah Tamat buat kalian Langsung di combo sama skill keempat Udah gak bisa ngapa-ngapain Karena memang waktunya cukup sih Casting nya ya Waktu CC kalian naik ke atas itu Cukup untuk nge-cash Skill keempat ini Yang artinya ketik Kalian kena CC sekitar 3-4 detik gitu teman-teman Di skill terakhirnya sendiri Ini yang lightning dash ya Dia ini mirip banget sama soru sih sebenernya Cuman lebih jauh aja Dan cooldownnya lebih cepat Ini berguna banget sih buat PvP ya Tapi teman-teman Kenapa gue taruh ini di Posisi ketiga Gak posisi ke satu Atau posisi kedua Karena kalo menurut gue Sekali lagi menurut gue ya teman-teman Skill Skill ketiga dan skill keempat ini Agak susah digunakan kalo kalian Ngelawan boss ya Agak susah digunakan Karena emang Timing nya Entah gue yang cupu atau gimana gitu Timing gue gak pernah Gak pernah tepat gitu Kalo pake skill ketiga dan skill keempat Ke NPC ya Ke boss ya Bukan ke orang Kalo ke orang tuh Bisa deh teman-teman Pasti bisa deh Tapi ke NPC ya menurut gue Agak sulit itu loh Gak ngerti gue kenapa Jadi waktu gue pake buah ini ya Buat ngelawan boss itu Gue Kebanyakan mati sih Apalagi pas ngelawan diamond ya Kalo kalian pernah liat Gue pas review Buah goro-goro Gue ngelawan diamond tuh Kalo gak salah Nah itu Gak ngerti da gue Pasti ada aja Kena gitu kan Timing nya selalu gak tepat gitu Itu menurut gue aja sih Opini gue aja ya Kalo kalian emang jago gitu Timing nya kan siapa tau Ya buah ini pasti nomor satu sih Karena memang sangat baik banget So ya Itu dia Di posisi nomor tiga Ada rambel-rambel ya Atau guru-guru no mi Kita lanjut Ke posisi kedua teman-teman Yaitu adalah Ice-ice ya teman-teman Atau Hiehie no mi Yang dimakan Oleh Kuzan Atau Aokiji Kenapa gue taruh ini buah Di posisi kedua Yang bahkan Bukan buah legendari gitu Kayak rambel ya Bukan ya Buah rambel nih Masuknya ke legendari teman-teman Karena dia harganya di atas 1 juta ya Kalo gak salah Harganya rambel tuh 2,1 deh 2,1 juta ya Sedangkan Ice-ice ini murah Murah Cuma 350 ribu kalo gak salah Tapi kenapa bisa di atas Rambel-rambel Gue punya alasannya teman-teman Kalo dari segi damage nya Buah Ice-ice ini Atau Hiehie Memang sih Memang ya Damage nya bahkan Masih di bawah Merah-merah Masih di bawah merah-merah Gue akuin aja Memang damage nya gak begitu sakit Cukup lah Oke Cukup oke lah Tapi dari Segi skill-skill ya teman-teman Parah Serius Parah Apalagi kalo kalian pake ini Buat PVP ya Parah Serius Gue pernah ngelawan orang Pake Ice-ice Dan itu Kalian Hampir pasti gak bisa gerak Hampir pasti gak bisa gerak Jadi semenjak di revamp ya teman-teman Ice-ice ini langsung Tire nya tuh naik gitu Kalo bisa jadi legendary Dia mungkin legendary kali Kalo dari skillnya ya Kegunaannya ya Ini parah banget sih Dia jauh lebih bagus Daripada Rumble Kalo gue bilang ya Karena skill Kedua Ice-search Itu kan udah nge-stune ya Dari awal ya Sebelum di revamp Skill kedua ini kan nge-stune Dan skill terakhirnya nge-stune kan Itu aja udah cukup OP Menurut gue Walaupun ya Waktu dulu Emang Ya damage nya masih Lebih kecil lagi sih Karena semenjak revamp ini Damage nya juga jadi lumayan naik Dan skill tiga nya teman-teman Ice-peasant ya Dia tuh kayak lompat ke atas Terus ngelempar Burung gitu loh Burung es Dan ketika kena ke tanah Itu dia meledak gitu ya Dan hitbox nya itu lumayan besar loh Sekarang skill ketiga ini teman-teman Yang Ice-peasant ini Ini nge-stune juga Jadi bayangin kalian Pengguna buah Ice-ice atau Hiehienomi Itu punya tiga skill Yang nge-stune musuh Gimana cara kalian Ngelawan orang Yang selalu bisa Nge-stune kalian Biasanya sih Orang yang pake Ice-ice ini Bukan pengguna buah iblis ya Jadi mereka tuh Bukan orang yang Naikin statusnya Ke Demon Fruit gitu Karena memang damage nya Gak begitu besar ya Tapi orang pake buah Ice-ice ini Untuk PvP terutama Biasanya tuh mereka Kalo gak pengguna gun ya Di combo sama Asidium Rifle Atau dia pengguna Yuru teman-teman Atau ya pengguna pedang Apapun lah Biasanya pasti pake Ice-ice Gampang banget gitu Untuk dipake ya Skill-skillnya tuh Gampang banget dipake Apalagi yang Ice-ice ya Itu kalian cuman Nge-klik tombolnya Udah blup Instant cuy Instant Langsung blup Udah kalian Musuh kalian Udah kena damage Nge-stune Dan nge-stune itu Cukup lama ya temen-temen Gak bentar loh Itu cukup lama loh Bisa 2-3 detik Nge-stune kalian Semua skillnya ya Bisa 2-3 detik Ah mungkin yang Ice-search ini Gak begitu lama sih Karena dia Ketika kalian pake Ice-search itu Kalian juga sedikit Kestun gitu Bukan kestun sih Apa ya Ya pokoknya kalo kalian pake Ice-search ini Kalian ketahan lah Di tempat Jadi gak Gak 3 detik sih Mungkin cuman 1-2 detik Yang Ice-search ini ya Tapi skill ketiga Dan skill Ice-ice Channel temen-temen OP banget loh sekarang Karena gue pernah ngelawan orang Yang pake Ice-ice Pake hiya-hiya dia ya Dan itu Ampun dah Gue gak bisa gerak sama sekali Temen-temen Parah Bener-bener Ya diem udah diem Gak bisa ngapa-ngapain Terima aja Terima 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 kenyataan Bounty nya bakal hilang Dibunuh orang Pake Ice-ice Terus dia Biasanya sih pake Gun ya Pake Acidium Rifle Digabungin sama Skill terakhirnya Acidium Rifle ya Yang Acid Smoke Atau apa gitu Dan itu Damagenya Parah banget sih Sakit banget Nanti gue akan review Nanti gue akan review juga Itu ya Acidium Rifle Karena sekarang gue jadi User Gun sih Dan gue akan berencana Untuk Nge-review Kabuca Lalu Nge-review Acidium Rifle Nge-review Bazooka Ya pokoknya semua Gun-gun lah Kalau kalian belum pernah pake ya Jadi Biarkan gue aja yang pake Kalian nonton aja Kalau kalian Suka Nanti kalian Berubah jadi User Gun juga Mungkin Ya Oke udah Kita Ngomong kemana-mana Kita kembali lagi ke Ice-Ice ya Temen-temen Nah kalau untuk Farming sendiri Ini cukup bagus kok Terutama yang skill pertama Yang Ice Shards ya Skill pertama ini mirip banget sama Skill pertamanya Fire Fire-Fire ya Itu Flame-Flame Mirip banget Itu Kayak mirip Fire Bullet gitu lah Kayak ngelempar projectile banyak gitu lah Dan itu damage nya juga lumayan Lumayan sakit ya Ya masih di bawah Merah-merah jelas ya Skill keduanya pun tuh buat Farming sebenernya masih enak temen-temen Karena dia Nge-stone nya kan Ke satu arah ya Ke depan doang Dan itu Cukup jauh gitu jaraknya Cukup jauh ke belakang Dan yang Ice Vision sendiri ya Ya Kalian lempar terus meledak ya Gak mungkin Gak mungkin miss lah itu Parah sih kalau kalian masih miss Apalagi yang Ice Edge ya Itu instan sih temen-temen Jadi ini untuk Farming enak Lalu untuk PvP Lebih-lebih lagi sih Parah ini gue enak banget Karena crowd control nya Udah top tier lah Gak ada yang bisa ngalahin lah Dari segi crowd control ya Itu dia yang membuat Buah Hie Hie Nomi ini Ada di posisi kedua temen-temen Oke Kita akan move Ke Buah Iblis Logia Nomor pertama ya Atau terbaik Terbaik temen-temen Menurut gue ya Sekali lagi Ini menurut gue Kalau kalian punya pendapat kalian sendiri Kalian komennya di bawah ya Buah mana yang menurut kalian Logia ya Yang paling sakit Dan paling Ya pokoknya paling cocok lah Untuk dipakai ya Top tier lah istilahnya Yang dari segi farming bagus Dari segi PvP bagus Dari segi damage nya juga bagus ya Kalian komen aja di bawah Kalau kalian setuju sama List yang udah gue kasih tadi Kalian komen juga di bawah ya Saya setuju bang Gitu aja bilang Biar semuanya pada Tau gitu kan Kalau kalian nonton sampe Sejauh ini Gue gak tau sih orang nonton sampe sejauh ini apa enggak Buat kalian yang memang nonton sampe sejauh ini Gue sangat berterima kasih banget Gue salut sama kalian semua Mantap Oke Sekarang kita Gak usah lama-lama lah ya Sekarang kita langsung aja Ke nomor pertama Tidak lain dan tidak bukan adalah Magma Magma fruit Atau magu-magunomi teman-teman Why? Kenapa? Kalau dari segi damage No doubt Ini setara sama rumble Semua skillnya sakit Semua skillnya sakit Dan semua skillnya gampang untuk dipakai ya Gampang banget untuk dipakai Karena dia punya hitboxnya tuh Hampir semua skillnya ini hitboxnya tuh besar Dan range-nya pun lumayan jauh ya Kita mulai dari skill yang pertama deh Magma feast Dia mirip banget sama Fire beam Merah-merah ya Mirip banget Cuman bedanya Dia lebih luas Range-nya tuh lebih luas Dan damage-nya jauh lebih sakit Dan untuk skill kedua Namanya adalah Magma column 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 Ah apalah itu Kalau dulu namanya Volcano eruption ya Ini skill Mantap jiwa Untuk kalian farming ya Karena Udah sakit Lalu hitsnya banyak ya Jadi kalau kalian pake skill ini tuh Kalian tuh kayak Nonjok ke tanah gitu Langsung tanah kalian tuh Langsung kayak ngebuat kawah gitu loh Ngebuat kawah Isinya lava Dan ketika kalian Ngecast skill ini Itu musuh kalian yang ada di sekitar kalian Kena damage Dan kalau misalnya dia masih ada di area itu Itu nanti akan ada meteor-meteor kecil jatuh Kalian coba perhatiin aja deh Kalau kalian pake magma-magma ya Skill kedua kalian tuh Kalau misalnya ada musuh gitu Kalau musuhnya masih ada tetep Di tengah-tengah kawahnya ya tuh Ya pokoknya di sekitaran kawah lah Itu nanti akan ada kayak meteor-meteor jatuh gitu deh Dan itu akan nge-damage juga Itu lumayan sakit damage-nya Jadi ini buat farming Wow Sangat mantap Sangat mantap Sangat sakit Lalu skill ketiganya temen-temen ya Magma Wolf Ini yang gue bener-bener suka sih skill ini Karena apa? Karena ini Hitboxnya sih Parah sih Parah gede banget Dan damage-nya dua kali ya Hitsnya dua kali Jadi ini mirip banget sama skill ketiganya superhuman ya Tapi kalau skill ketiga superhuman ini kan dia Maju ke musuhnya kan Sementara ini enggak Ini tuh mirip banget sama yang magma fist Yang pertama ya Tapi bedanya ketika musuh kalian kena magma wolf ini Atau magma hound ya Dulu namanya magma hound Ketika musuh kalian kena Dan di belakang musuh kalian itu ada Misalnya tembok gitu ya Jadi kalian arahin musuh kalian Lalu kalian Kenain magma wolf Dia akan kedorong Musuh kalian akan kedorong Jadi mirip sama yang firefish ya Atau firebeam Musuh kalian kedorong Ketika di belakang ada tembok Itu dia akan meledak teman-teman Dan damage-nya sih The best Gue bisa bilang damage-nya magma di skill ketiga aja teman-teman Itu setara sama skill Rumble yang ketiga ya Setara Karena memang Ya memang sesakit itu gitu Parah sih sakitnya Dan requirement-nya pun enggak gede Cuma 95 loh Apalagi skill terakhirnya Cuma 140 Kalau dibandingin sama Rumble-Rumble Berapa skill terakhirnya? 250 Farming-nya jauh lebih cepet ini kan Dan damage-nya teman-teman Yang skill keempat ini Itu on par Sama skill terakhirnya Rumble ya Kalau menurut gue ya On par Maksudnya setara gitu 11-12 lah Tapi ini Lebih enak lagi teman-teman Karena apa? Cara pake itu Kalau dulu ya Sebelum revamp Ini sebelum revamp ya Cuma kayak ngelempar Meteor ke atas Terus meteornya jatuh Ketempat kalian arahin ya Kalau sekarang berubah teman-teman Ketika kalian lempar meteor ke atas Itu meteornya kalian bisa arahin Pake mouse kalian Jadi mirip sama Skill keempatnya Mochi-Mochi Atau Doe ya Yang Restless Doe Barat Ketika kalian pake Itu kalian bisa arahin Kursor kalian Atau mouse kalian ini Kemana aja ya Dan skillnya akan ngarah ke situ Itu kayak begitu juga Dan kalian bayangin Udah sakit Bisa begitu loh Yang artinya dia bisa Ngehit dari mana aja gitu Range-nya pun lumayan jauh ya Dan dia beda sama Yang Restless Doe Barat ya Kalau Restless Doe Barat ini kan Ya areanya cuman ya Satu kecil gitu doang kan Di tempat tengah-tengahnya doang kan Nah ini beda teman-teman Ini tuh area loh Area Dan damage-nya sakit ya Setara kalau gue rasa sih Sama Restless Doe Barat ini Setara loh damage-nya Sakit banget Parah banget Jadi kalau kalian punya ini Belajarlah cara menggunakan Skill terakhirnya Magma ya Karena memang Mungkin agak susah sih Kalau kalian baru pertama kali pakai ya Untuk ngarahin ya Apalagi kalau kalian main di mobile Atau main di android gitu-gitu ya Itu Ya memang agak susah sih Jadi kalian mesti belajar lah Cuman kalau kalian udah berhasil Menguasai skill Terakhirnya Magma ini Ini bisa langsung bikin Orang setengah darah mungkin Kalau kena semua ya Karena dia Gak cuman satu teman-teman Dia banyak Hit-nya Dan untuk skill mobilitasnya sendiri ya Oke sih ada lah Cukup ada ya Gak kenceng Memang gak kenceng Gak cepat Dia masih di bawah merah-merah bahkan Karena memang ya Magma ya Magma itu kan Batu Meleleh Jadi ya pada dasarnya Dia batu gitu Kalian terbang dengan batu Ya lama lah kan Ya dari kecepatannya Memang kurang Tapi kalau untuk PVP Cukup teman-teman Kalian bisa pakai ini Untuk menghindari Situasi berbahaya ya Kalau kalian udah dipojokin gitu kan Atau musuh Misalnya dia pakai yuru gitu Berhasil memojokkan kalian Kalian gak bisa kemana-mana Ya kalian bisa terbang gitu Paling enggak Itu sih yang membuat buah ini Ada di posisi pertama Karena memang Buat farming Udah the best Gak ada Gue kasih tau lagi The best Gak ada lagi buah Dari semua buah ya Menurut gue Yang paling bagus buat farming Kecuali Magma Dari segi PVP pun ya teman-teman Ini masih dibilang One of the best Salah satu terbaik So ya itu dia teman-teman Daftar 5 buah logia terbaik Menurut gue ya Sekali lagi Ini menurut gue teman-teman Jadi kalau kalian Punya Daftar kalian sendiri Buah logia terbaik Menurut kalian Kalian komen aja di bawah Kalian urutin aja ya Dari semua buah iblis Gak masalah Kalau kalian mau kayak gitu Juga gak masalah Langsung aja komen di bawah ya teman-teman Untuk video saya Mungkin gue akan bikin 5 buah iblis Paramesia terbaik ya Menurut gue ya Di game Bloxfruits ini Dan kalau misalnya Nanti di update 10 Ada update Buah iblis zoan Mungkin ada zoan ya Gue berharap banget sih Di update Ke 10 itu Ada buah iblis zoan Misalnya ya Paling gak ada leopard lah Atau kalau bisa sih Kalau bisa ya Buah iblisnya kaido Naga Atau buah iblis t-rex Punyanya si drak ya Ya pokoknya Buah iblis zoan lah teman-teman Karena di Bloxfruits ini Buah iblis zoan tuh Dikit banget gitu Cuman 2 loh Dibandingin sama logia Logia ada berapa 8 kalau gak salah kan Oke deh teman-teman Terima kasih Sudah menonton video ini Gue salut banget sama kalian yang Bener-bener nonton sampe akhir ya Sangat salut Kalian sangat hebat teman-teman Karena gue nge-record ini cukup alam ya Jam 2 pagi Ini banjirnya udah mulai surut nih Jadi gue sempet-sempetin buat ngerekam lah Jangan lupa like Jangan juga lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Dan subscribe itu membantu gue Untuk terus mengembangkan channel ini Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya Supaya channel kita ini semakin mengembang And i'll see you guys In the next video Bye-bye Jangan lupa like, share, share, dan subscribe Bye-bye Terima kasih telah menonton!